Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi JPNS tahun 2020. Pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara, 2024 sekitar 2,3 juta formasi. Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan taleta muda untuk mendaftar. Jokowi mengatakan pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana Amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang ASN di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK. Formasi-formasi tersebut akan diolokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2,3 juta formasi tambahnya. Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi JPNS tahun 2024 sebanyak 690 ribu orang yang tersebar di instansi pusat 207 ribu dan di instansi daerah 483 ribu. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang 2020 tahun 2023 tentang ASN di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta ribu formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2,3 juta formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.